Rencana aksi masa dalam jumlah besar yang kabarnya akan terjadi pada hari ini tidak terbukti. Rencana aksi di kompleks parlemen telah santar terdengar, namun hingga sore tadi situasi aman terkendali. Rencana aksi masa dalam jumlah besar yang kabarnya akan terjadi pada hari ini tidak terbukti. Pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentang adanya isu makar pada aksi damai 25 November dan 2 Desember mendatang, dinilai telah membuat kegaduhan di masyarakat. Aksi makar tidak terjadi karena hal itu sudah dideteksi oleh tim intelijen Polri. Polri sebagai penanggung jawab keamanan tentu merespon informasi dan statement-statement yang disampaikan bahwa dalam kaitan kita kehidupan berbangsa dan bernegara, kita memiliki aturan-aturan hukum sehingga jangan sampai aturan-aturan hukum ini dilanggar untuk menjatuhkan kepimpinan yang ada, pemimpinan nasional yang ada. Tentu harus ada mekanisme-mekanisme yang konstitusional. Kalau di luar konstitusional, tentu aparat keamanan dalam hal ini Polri harus merespon bahwa tindakan-tindakan yang mau mengganti rejim itu harus dihentikan. Sementara itu sejak pagi hingga sore hari belum tampak masa yang menggelar aksi demo di depan gedung DPR-MPR Jakarta. Meski demikian, penjagaan di kawasan dalam dan luar gedung DPR tetap diberlakukan. Sejumlah personel BRIMOB bersiaga di kawasan dalam gedung DPR, khususnya di depan gerbang hingga bagian belakang gedung. Sejumlah peralatan pendukung juga dipersiapkan, seperti kendaraan bermotor, mobil water cannon, hingga gulungan kawat berduri yang bisa segera dipasang jika aksi masa terjadi. Rencana demo besar-besaran 25 November 2016 dan aksi Rashmani tidak terjadi pasca penetapan Ahok sebagai tersangka penistaan agama. Berdata Panahok sebagai tersangka telah mengobati sakit hati sebagian besar umat Islam yang marah dan kecewa. Kendati demikian, aparat keamanan selalu waspada terhadap ancaman kelompok maupun oknum tertentu yang mencoba melakukan adu domba. Di Meliputan, Berita 1.